Dan berusadi, seratus ribu orang sohamat yang mengamat, ternyata masih belum mampu untuk memperkenalkan hakikat kegidayaan sebenarnya. Apakah kira-kira dengan bahasa daripada seorang pujangga-pujangga, apakah kira-kira ulasan daripada seorang hakim, atau pengabatan daripada seorang alim, atau juga pengabatan daripada seorang fakih. Jelas tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi firman Allah yang berbunyi, وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ Jadi, إِنَّكَ sesungguhnya kamu لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ Kita terjumahkan seperti apa? Yang pada saat ketika Allah mengatakan, akhlak daripada baginda itu merupakan akhlak yang auzim. Budi pekerti bahasa yang lohon, besar, agung, istimewa, mulia. Kemampuan kita berpikir dan kemampuan kita untuk mengucap dan juga untuk memperkenalkan. Itu tidak akan mungkin dapat mencapai waslumnya asyad, sebersepuluh daripada sepuluh kemuliaan, kesempurnaan yang ada dalam kehidupan baginda. Cukup dengan kita, kita mendengar firman Allah atau dengan ungkapan daripada para sahabat dan bernyataan daripada sejadunah Aisyah. Karena khulukur Al-Quran. Khulukur Al-Quran. Baik itu dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan nasihatnya, dengan orientasinya, dengan bimbingannya, dengan panduannya, dengan pedomannya. Kalau seandainya dengan seserang tidak membaca Al-Quran sekalipun, dia akan boleh tahu dan juga akan dapat mempelajari segala galaknya dan dapat mengamat segala kemuliaan yang mulia daripada kehidupan baginda Rasulullah. Terima kasih telah menonton!